Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam waras untuk kita semua Salam sejahtera Untuk saudaraku Sebangsa dan setanah air Pada pagi hari ini Saya selaku Panglima Sapu Jagad Melihat situasi kondisi Saat ini politik Sangat panas sekali Dan kalau kita lihat Di Jakarta maupun di kota-kota lain Hampir semua Terjadi demo Besar-besaran Disebabkan karena apa Mohon dimaklumi Sahabatku saudara Negara dalam keadaan darurat Karena negara Dipimpin oleh Presiden yang notabene Tidak sekolah Atau hanya Dengan ijazah palsu Mohon maaf saudaraku namanya orang Tidak sekolah mungkin pengetahuannya Juga Kurang Sehingga Menganggap Hukum ini mungkin Sudah tidak ada lagi Dan mereka Menganggap semuanya Bisa dibeli Dengan uang Ya hari ini Ya Kita buktikan Bahwa Rezim yang Arogan atau Bertangan besi ini Hari ini mau menunjukkan Kekuatannya Ya dia bahkan Melebihi Otoriter Melebihi dari Presiden Pak Harto Ya Kalau Pak Harto Demi bangsa dan negara Dia rela Ya Karena merasa tidak mampu Langsung mengundurkan diri Ya Karena semua Kedaulatan adalah Di tangan masyarakat Tapi hari ini Rezim saat ini Menganggap semuanya Bisa dibeli dengan uang Ya Dengan berdalil Apapun Bahkan yang paling ngeri Hari ini Dia sudah Mengaku sebagai Raja Nusantara Mudah-mudahan Pemimpin yang Rezim Tangan besi Yang notabene Tidak sekolah Hanya dengan Ijazah palsu Mengobok-obok Nasionalisme Patriotisme Semoga Dia segera Sadar diri Dan merasa diri Seperti Leluhur-leluhur Kita yang lalu Seorang yang kuat Adalah Orang yang bisa Menerima Kenyataan Bisa kita contohkan Presiden Gusdur Ya Berani mengundurkan diri Hanya Karena Merasa Kepentingan Negara yang Terbaik dan terpenting Ya Juga termasuk Presiden Suharto Berani mengundurkan diri Karena memang Sudah Dia Tidak dianggap lagi Kemimpinannya Bisa berjalan Sehingga Saudaraku Sebangsa dan Setanah air Pada kesempatan Hari ini Saya selaku Panglima Sabu Jagad Ingin memberikan Semangat Kepada Saudara-saudaraku Semua Marilah Mulai saat ini Yang benar Tetap benar Yang salah Akan zalim Kita awali dari Pilkada hari ini Pilkada hari ini Pemimpin masa depan Sudah bisa menunjukkan Ya Bahwa Uang Bukan segalanya Dari rezim Sudah menyiapkan Dana yang Tidak bisa Dibentuk jumlahnya Namun Notabene Demi keselamatan Mereka Tidak bisa Dibeli dengan uang Mudah-mudahan Pemimpin ke depan Adalah pemimpin yang waras Yang tidak Mengedepankan uang Sebagai satu-satunya Alat Untuk menguasai Dan memenangkan Sebuah Proses demokrasi Saya Berterima kasih sekali Dengan keputusan MK Saat ini Dimana Demokrasi Sudah bisa Mulai Ditegakkan Ya Dengan keputusan MK Yang baru ini Mudah-mudahan Banyak putra-putra Terbaik bangsa Bisa mengikuti Pilkada Karena Dengan Aturan yang Sedemikian Mudah Ya Dan demikian Sederhana Sehingga Dipastikan Tujuan Dari kapitalis Untuk menguasai Kotak-kotak kosong Bisa Dilawan Dengan Munculnya Peraturan Yang Memudahkan Kita Bisa 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 Maju Menjadi Putra Terbaik Daerah Masing-masing Dengan Aturan Baru Ini Semoga Ini Kita Kawal Dan Disitulah Letak Demokrasi Benar-benar Akan Kita Wujudkan Jadi Masyarakat Tidak Tidak Dibenturkan Kotak Kosong Dan Tokoh Yang Sudah Di Sedemikian Rupa Dipesan Atau Dibentuk Sehingga Jangankan Untuk Bisa Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Namun Yang Mereka Siapkan Adalah Hanya Sesuai Kepentingan Dan Tujuan Mereka Masing-masing Oleh Karena Itu Salam Waras Pada Pagi Hari Ini Saya Selaku Panglima Sabu Jagat Tetap Memberikan Semangat Dan Komitmen Tidak Selamanya Kita Bisa Dibeli Dengan Uang Jadi Kalau Seorang Pemimpin Masih Mengutamakan Uang Adalah Segalanya Itulah Akan Terjadi Kehancuran Mulai Saat Itu Juga Saya Hanya Berkeinginan Dengan Niat Tulus Dan Niklas Mengabdi Mengambil Alih Mengembalikan Kekuasaan Dan Kekuatan Negara Ini Semoga Kembali Ke jalan Yang Benar Yang Benar Yang Salah Akan Selesai Dengan Kondisi Alam Semoga Hari Ini Pak Jokowi Dengan Sadar Dan Menyadari Anda Sudah Tidak Dibutuhkan Lagi Di Negara Republik Indonesia Segera Dengan Jantan Berani Mengunturkan Diri Daripada Anda Akan Sia-sia Hidup Anda Sudah di ujung tanduk Terima kasih Tetap semangat Salam Kemerdekaan Surodiro Joyitirat Kalebur Dining Pangas Terima kasih Dan selamat Sia-sia Tunggu Sia-sia 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 Terima kasih.